Intro Persmian Taman Hijau dan Bank Sampah serta tempat pengolahan sampah dihadiri Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat SKPD di halaman Kantor Badan Lingkungan Hidup Kebupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah Dalam sambutannya Bupati mengatakan salah satu wujud pelaksanaan program kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Barito Utara yang telah dilaksanakan diantaranya Taman Hijau Kota yakni Taman Bengaris dan Taman Pasar PBB serta Bank Sampah dan Unit Pengelolaan Sampah Skala Kota Pembangunan Taman Hijau ini sendiri menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Insinyur Suryawan Prihandi bertujuan menambah ruang terbuka hijau Kota Muara Tewe di mana ruang terbuka hijau akan memberikan fungsi secara ekologis yaitu paru-paru kota selain itu juga sebagai pengatur iklim mikro dan fungsi secara sosial, budaya bahwa keberadaan ruang terbuka hijau merupakan sarana bersosialisasi, tempat rekreasi, atau olahraga dan secara stetika akan meningkatkan keindahan dan kenyamanan kota Sugianto, Batara TV, melaporkan